Wisa satu unit minibus terguling di Jalan Raya Tangguban Parahu, Kampung Legok, Desa Jajiri, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun minibus tersebut serta satu unit sepeda motor rusak berat. Sebelumnya minibus bernomor polisi D1168 AFS berwarna putih berjalan dari arah Tangguban Parahu menuju Lembang. Tepat ditanjangkan Kampung Legok, minibus tersebut disali pendaraan lain. Diduga karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya, supir pun mengbantingkan setir ke kiri, menghantam tebing, lalu terguling. Evakuasi mobil berjalan sulit karena harus menunggu alat derek yang jauh dari lokasi kejadian. Pemilik kendaraan yang terguling, Ade mengaku, satu unit mobil berjenis Green Max sempat menyerempet bagian kanan mobilnya, hingga ia terpaksa membanting setir ke kiri. Setelah itu, supir mobil yang menyerempet mobilnya langsung kabur meninggalkan mobil Ade yang terguling. Bapak dihanap, itu ada mobil, nyari, nyari, pepet, pepet, jari, tahun-tahun. Kenapa terjadi, ramai tidak jalan atau sebut? Ini paling lucu, ya. Ini paling sumang, mobil yang diperkenalkan Bapak Iji, dan GMAG paling belakang. Sementara itu, pengendara sepeda motor yang datang dari arah Lembang terluka lecet, dan kendaraannya rusak diduga karena menghindari tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Setelah dievakuasi, mobil naas tersebut dibawa ke Polsek Lembang. Diperkirakan, korban merugi puluhan juta rupiah.